Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak saya Bapak-bapak saya Bapak-bapak-bapak saya Bapak-bapak ini Bapak-bapak terakhir Jadi disini nanti akan Apa yang perlu dibajari Sejujurnya Yang pertama Yaitu Evaluasi Mengenai Model anasiswa Jadi kalian harus Belajari atas Anasiswa itu Terus pergi dari karya-karya raja Ada empat disini Yang pertama ada strength Terus weakness, opportunity Dan great atau ancaman Jadi ini ada pengertian yang harus tahu Pertuganya juga harus tahu Terus yang kedua adalah Pengertian laporan kawasan dengan anak Itu kalian harus tahu Kenapa pentingnya Pengertian laporan kawasan Melakukan ke wawasan cederhana Terdiri dari apa saja Jadi lihat, bagi apa Mungkin ada rancangan rancangan Dalam perang-perangan lelaki dan lain sebagainya Apa tersebut Penelahin yang sudah dibelajari Di politansi Kebenaran mata Terus ini itu agar mengevaluasi kegiatan usaha menggunakan rasio-rasio kewangan rasio kewangan ini adalah rasio liquiditas, rasio solopabilitas dan lain-lain nah itu ada video-video saya sebelumnya saya tolong buka video-video sebelumnya untuk belajar semua-semua sekaligus itu atau kalian bisa buka video atau tidak, YouTube yang lain ada dan sekarang juga buka buku-buku dan saya rasa juga ada rasio-rasio apa saja yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan usaha disini juga digatakan bisa juga menggunakan aktivitas usaha black page terus aktivitas usaha, aktivitas data sekaligus selanjutnya kalian harus juga belajar mengenai media promosi jadi penghubungan yang akan disiapkan terus media promosi visual audio dan audio visual sama ada yang terdapat untuk menghubungannya, jiri-jiri dan kegiatannya untuk kalian nanti pelajari disitu terus ada juga tentang permasyarakat online jadi nanti kalian harus berkubungan tentang penghubungannya, manfaatnya alat apa saja yang digunakan contohnya pemasaran online itu apa aja kenapa penting apa itu namanya menggunakan pemasaran online terus dampak buruknya apa pemasaran online terus ini terakhir kemarin jasa mereka untuk mengenai adi atau hak atas kekayaan intelectual jadi kalau harus mengetahui pengetahuan arti di atas kekayaan intelectual yang dimaksud untuk apa bukan cuma artinya dimaksudnya seperti apa krejemnya arti seperti apa sejarahnya dulu seperti apa dari awal sampai sekarang ini bergantungnya seperti apa jadi kenapa kok harus bisa sampai apa yang namanya seperti faktor ekonomi jadi ketika kita punya kekayaan intelectual kita punya barang punya intelectual nah itu bisa bisa dipatenikan atau hak patent orang yang memakai intelectual atau nama atas intelectual atau barang-barang yang sama persistingan kepada kita itu kita bisa mendapatkan royalti jadi kita bisa apa yang namanya dijual lah juga seperti itu jadi tinggi kita bisa dijual untuk mengenai adi jadi kalau kita jadi lebih-lebih lagi itu adalah institusi yang akan nantinya keluar lagi itu bisa nanti terima kasih sekian dari saya itu juga gak bisa lama karena kalau kita pulang satu-satu itu gak akan selesai waktu lama kalian sendiri juga masih dalam memakan kota yang lebih tinggi saya isi dengan institusi ini saja nanti kau berpajar di video sebelumnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih